Musni Ngumar Al-Jendili justru lebih parah dari itu Tidak segedar membandingkan tapi menuduh kusakut menyamakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan Ternyata gelar tinggi, jabatan tinggi, sekelas rektor Belum tentu otaknya sehat Belum tentu juga hatinya sehat Belum tentu logikanya jalan, encer Sekelas profesor dokter ternyata juga bisa jendel otaknya Ini ada seorang rektor namanya Musni Umar Rektor sebuah perguruan tinggi di Jakarta Menurut saya otaknya jendel Tidak bisa memahami hal yang sangat mendasar Dari sebuah struktur kalimat Rangkaian kalimat Tetapi Memaknai dengan Seenak modelnya sendiri Demi menyeluruhkan hasrat kebenciannya Kepada kusakut Menteri Agama kita Saya bacanya ya Tulisannya Musni Umar Di akun twitternya Belum lama nih hari tadi Ini isinya begini Prihatin sekali Pernyataan Menteri Agama RI Yang menyamakan suara azan Dengan gonggongan anjing Kalau jadi pejabat harus ekstra hati-hati Omonglah yang baik atau diam Pilih diksi atau contoh yang mempersatukan umat Bukan sebaliknya Ini lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh Roy Suryo Kalau Roy Suryo mengatakan Membandingkan suara azan dan suara gonggongan anjing Jadi Roy Suryo Menuduh Kusakut membandingkan suara azan dengan suara anjing Tetapi Musni Umar ini Musni Umar Al-Jendeli Justru lebih parah dari itu Tidak segedar membandingkan Tapi menuduh Kusakut menyamakan Suara azan dengan suara anjing Saya ulangi ini Perhatin sekali Pernyataan Menteri Agama RI Yang menyamakan suara azan Dengan gonggongan anjing Jelas sekali tertulis redaksinya begitu Lebih jendel ini Kayak gitu jadi rektor gitu ya Kayak apa Dosen-dosennya kayak apa Maiswa-maiswanya Orang kok ya senangnya Kekalahan politik ya sudah lah Kalau ingin menang besok Pemilih 2024 boleh terus-terusan Diluapkan kebencian Apa hanya kalian yang bisa meluapkan Permusuhan Perlawanan seperti itu Kita-kita pun bisa Tapi kan ini negara hukum Ada mekanisme Ada sistem pemilihan Ada demokrasi Ada undang-undang Walaupun lama-lama Enggak sabar juga Melihat model-model Rektor jendelutaknya begini Ini rektor aja begini Apalagi yang lain Di bawah Terata di bawahnya Sekali lagi ya Gusakut itu tidak Membandingkan dan tidak Menyamakan Tapi sedang mengatakan Bahwa suara apapun Yang mengganggu Kepentingan publik Yang mengganggu Kenyamanan publik Yang mengganggu Harmonisasi publik Itu harus diatur Tidak boleh Semena-mena Tidak boleh Mengganggu Orang lain Baik itu suara azan Suara anjing Suara kucing Suara musik Suara Ahuh-Ahuh yang lain Kalau Anda tinggal Di sebuah Rumah susun yang padat Kalau Ahuh-Ahuh Jangan keras-keras Mengganggu yang lain Ya Kebangetan sih ya Masa Harus dicontohkan Kayak gitu Biar ku pingin Mengapet Uteke Berlayan Cara gitu Nah iya Sangat jelas kok Ucapan Setemunya Gue sakut Jadi bukan sedang Membandingkan Tapi itu contoh-contoh Suara-suara Yang mengganggu Apapun Tidak boleh Tidak hanya azan Yang harus diatur Agar tidak Mengganggu Orang lain Tetapi juga Suara-suara Yang lain Yang dicontohkan oleh Gucakut Suara Gungguan anjing Kalau Anda Memelihara anjing Ya ini Sudah-sudaraku Semuanya Walaupun itu Boleh dilindungi Oleh undang-undang Tentu saja Tidak ada yang melarang Tetapi tolong Dijaga Kalau anjing Ada lagi musim Kawin Misalkan Atau lagi Tukaran di rumah Jangan Dijaga Jangan sampai Menggonggong Keras-keras Sehingga kemudian Mengganggu Tetangga Anda Kalau Anda punya Mobil Motor Mobilnya Dua Motornya Lima Pagi-pagi Jam enam Dihidupkan semua Dipanasi Semua Nganggu Nganggu Itu juga Mengganggu Paham Mus Musni Umar Al-Jendeli Mahami Kayak gitu Gak bisa Kamu juga Suaramu Diatur Tulisarmu Diatur Dan mengganggu Kementingan publik Kementingan negara Orang-orang Yang punya hajat Pakai Towa Masih Pakai musik Keras-keras Diatur Jangan terlalu Keras Jangan terlalu Bising Ada saat Istirahat Kekerasannya Juga Diatur Biar Tidak Mengganggu Tetangganya Kayak gitu Gak paham Astagfirullahalai Saya putarkan Sekali lagi Yang asli Yang belum Dipotong Mus Dengarkan Gobokmu Musni Umar Raurus Kemurektor Berikutnya Apa Apa Ini Kita Kita Tahu Misalnya Ya Kita Tahu Di daerah Yang Mayuritas Muslim Hampir Setiap 100 meter 200 meter Itu ada Musola Masjid Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas kayak apa Itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya Saya hidup di lingkungan non muslim Kemudian rumah-rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari lima kali Dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana Yang paling serena lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komprek itu misalnya Kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua Misalnya, menggonggok dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, suara-suara ini, apapun suara itu ya Ini harus kita atur, supaya tidak menjadi gangguan Ya speaker dimusulah, masjid monggok dipakai, silahkan dipakai Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk siar Melakukan siar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak Sama dengan keyakinan kita, berbeda keyakinannya kita harus telah bergai Itu seintinya, jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini Karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui Kawan-kawan wartawan ini sudah pasti merasakan itu Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu Truck itu kalau banyak, di sekitar kita, kita diam di satu tempat Kemudian misalnya ada truck kiri kanan kita, depan belakang kita Mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan Oke ya, jelas ya Jelas, kalau memahami kalimat sejelas, segamblang itu Tidak bisa memang ngotaknya jendel Atau punya etikat buruk, cahat terhadap menteri agama Jelas mengatakan kok Jadi suara apapun itu Tidak boleh mengganggu Kepentingan umum Tidak boleh mengganggu orang lain Baik itu suara azan Suara musik Suara kucing kawin Suara anjing menggonggong yang Anda pelihara Suara mobil, truck-truck Ya Jadi kalau Anda, kalian punya anjing Sekali lagi tolong dijaga anjingnya Biar tidak menyalak Mengganggu yang lain Tentang kamu Yang punya mobil, motor Kalau bagaimana sih, jangan semuanya dihidupin Mana sih, nggak usah ngebar-ngebar gas Maksudnya begitu Semua suara-suara yang bikin bising Punya potensi membisingkan orang lain Diatur Begitu Bukan dalam konteks Bukan berarti Menyamakan suara motor dengan suara azan Blok Paham? Bukan berarti membandingkan suara motor Dengan suara azan Suara anjing dengan suara azan Suara kucing kawin dengan suara azan Bukan begitu Tapi suara-suara tadi itu Tolong diatur Di manage yang baik Tepuk seliru Bapak sejauh ini Karena kita hidup tidak sendirian Kita hidup berdampingan dengan banyak orang Itu saja Kau nggak mau Dengan contoh Terus-terus Memang framing Loh anda sih Sapa Baru masuk Islam Kembali sore Bermudal cengkot Melawir telu Beg Melengan Menistakan agama Menodaya agama Menghina-hina Masa menteri agama Menodaya agama Kucing kok di jor-jor nabaya Tempilingi sisa Nggak wajib sisi Kesuk suwe-swe Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Harga mati